Intro Sahabat Straviz TV kembali dengan saya Lulisa Alma dalam program UKM Juara Dan bincang-bincang kita dengan Susi Magenta ya Dan kita lanjutkan kembali kita korek-korek lagi bagaimana usaha Susi ini Sejauh manakah dan apa yang sudah diberikan Susi kepada masyarakat Indonesia Iya Susi terima kasih kita kembali lagi yang berbincang-bincang mengenai produk-produk Susi ya Dengan brandnya Magenta Nah sekarang kan yang namanya usaha itu kita harus ada pencatatan gitu ya Laporan keuangannya Nah bagaimana dengan laporan keuangannya Ya laporan keuangannya bun sekarang masih pakai buku biasa bun Buku kas biasa Karena ada pencatatannya cuma baru di buku kas biasa aja bun Sederhana ya Sederhana bun Yang penting ada pengeluaran, ada pemasukan dan ada saldo itu ya bun Nah selama ini pencatatan keuangan itu ada pembelajarankah? Ada pun itu ada apa dengan mengikutinya WUB Kan ada pelatihannya bun Ada pelatihannya Digital marketing Digital marketing sama ke marketplace-nya Marketplace-nya juga Belajar ke Instagram, ke Facebook Jadi itu ada pembelajarannya ya Pembelajarannya ya Kan nih Jadi apa Pemasarannya itu Udah online sama online Jadi manfaatnya banyak banget ya Dengan mengikuti pelatihan-pelatihan itu ya Nah kemudian sekarang Untuk SOP-nya seperti apa nih? Standar operasionalnya seperti apa? Karena kan biar bagaimanapun juga harus Mengetahui ya Operasional kerja itu seperti apa? Untuk sahabat strategi TV Silahkan Untuk pembuatnya seperti apa? Berapa yang harus di Apa namanya Seperti kalung ini Misalkan berapa buah batunya Itu kan harus sudah memahami ya Bagaimana ada ini? Mudah sekali bun Kalau cara pembikinannya Kalau buat kalung itu diperlukan dua string Dua string Jadi dua string Bahan bakunya itu dua string bun Jadi dua istilahnya ya Istilahnya itu dua string Jadi kalau buat kalung itu dua string Kalau buat bikin gelang itu Jadi tambah lagi Jadi dua string setengah Untuk kalung dengan gelang Jadi yang disebut string itu ininya? Ya bun Jadi sali Satu untai itu dua string Jadi itu dua string kalau buat bikin kalung Jadi kalau untuk leontine-nya sendiri Itu terpisah Jadi yang disebut dua string itu hanya Hanya buatnya aja? Yang lingkarannya Lingkarannya aja Dan itu standar Standar sekali bun Jangan mudah sekali Kalau cara pembuatannya itu bun Ini dari ada benang gitu ya? Ya itu bun Kenur Oh kenur ya? Sintetis Apa namanya itu ya? Benang-benang sintetis kayak gitu ya? Sehingga dia apa namanya elastis ya? Enggak elastis sih bun Itu kan kalau buat gelang Yang elastis Kalau yang buat kalung Yang biasa aja bun Yang biasa Kayak itu bun Kayak buat layang-layang Benangnya? Jadi kalau yang gelang baru ini Baru yang sintetis Yang elastis Elastis ya Karena jadi bisa diukur Kalau misalkan tangannya besar Bisa dia dibuka Gini ya Ditarik Kalau itu sudah Itu bun sudah ada kuncinya Kalau buat gelang 21 cm 21 cm ya Berapa biji nih Biasanya kalau yang ukuran Besar-besar batunya nih 16 16 16 Dengan ukuran 21 cm Nah Sahabat Strabistivi Bisa juga dipelajari nih Bisa Sahabat Strabistivi Bisa bikin di rumah Jadi Untuk bahannya Ini seperti kenur ini 21 cm ya Ukurannya Dan dengan batu yang sebesar ini Berisi 16 cm Bagus banget nih Nah kemudian Untuk ini Apa namanya Pemasaran kan sudah Tadi ya Lewat FB Lewat IG Gitu ya Nah itu Aktivitas pemasaran itu Sendiri Ataukah ada yang membantu Ada admin Kalau pemasarannya Masih sendiri Masih sendiri Nah cuman Kalau membikin Ada yang bantu Kecuali apa Apalagi kalau ada Pesenan bun Pesenan buat Suponir buat nikahan Itu kan Tidak bisa dikerjakan sendiri Jadi ada yang bantu Standar operasionalnya Sudah Mereka sudah memahami Itu yang terpenting Nah kemudian Bisa Seperti ini Gambar-gambar Apa namanya Apakah Lihat gambar Ataukah memang Imajinasi sendiri Dari Pertama Lihat Bun Lihat Di internet Nah udah gitu kan Dari pesanan Pengen begini Pengen begitu Jadi Di ATM juga ya Amati Tiru Dan Modifikasi Betul sekali Iya ternyata ya Sahabat Strabistv Ternyata Membuat Sebuah Karya seni ini Disamping Inovasi Dari dirinya sendiri Bisa ATM juga Amati Tiru Dan Modifikasi Itu Sesuatu yang Bisa Bagus ya Tampilannya Kemudian Disukai oleh Pasar ya Nah sekarang Pasarnya sendiri Ada Apa namanya Anak-anak Ramaja Atau dewasa Gitu Kalau Yang minat Gitu bun Kebanyakan Ibu-ibu Ibu-ibu Nah Kita stop dulu Kita Lanjut Setelah yang Lewat berikutin Terima kasih Terima kasih.